Halo guys saya akan memberikan tutorial mengenai live streaming game ya di PC dengan menggunakan OBS jadi peralatan nya yaitu kita menggunakan kabel-kabel HDMI ini kabel HDMI yang tipe untuk pertama jadi colokannya cuma satu dan ini adalah tipe yang kedua jadi saya beli dua yang pertama kabel HDMI yang putih dan ini kabel HDMI nya mereknya PX semua teman-teman bisa beli di shopee di deskripsi saya di bawah tinggal klik aja linknya dan ini kabel colokannya ada tiga jenis yang pertama tipe C yang kedua tipe biasa dan yang ketiga pakai HP HP iPhone dan ini untuk ke untuk kecasan jadi kita main game sambil ngecas nah ini kepala casannya 67W temen-temen harus yang gede ya supaya baterainya tidak cepat habis dan ini kesini kita menggunakan Android yang biasa nah ini kabel video capture nya ini fpx USB dan ini ada dua lubang HDMI ini ada in dan out nanti kita hdmi-nya colokin ke yang bagian in ya guys oke langsung praktek aja kabel HDMI kita sambungkan ke video capture di bagian in kita jelokin di sini guys oke seperti ini ya terus yang USB kita sambungkan ke PC kalau nggak laptop nah ini kabel USB kabel buat di HP yang biasa saya menggunakan nah ini jelokan untuk disambungkan ke casan kepala casannya nah inilah guys tampilannya udah disambungkan dari HP ke PC kalau nggak laptop saya menggunakan aplikasi OBS teman-teman bisa download OBS nya terlebih dahulu ada di internet banyak ya guys dan teman-teman bisa setting OBS nya disini pengambilkan suara game suara mic dan video capture nya nah inilah tampilan gamenya ini belum streaming guys jadi ini hanya penampil oh ya teman-teman jika ingin live streaming teman-teman bisa setting dulu OBS nya perlu teman-teman ketahui juga kalau ingin live streaming itu spek laptop atau PC perlu diperhatikan untuk spek laptop atau PC yang cocok itu untuk Core i5 sampai ke atas tapi kalau menggunakan Core i3 ke bawah itu akan mengalami lag sama ngeblur gitu guys dan jaringan nya juga harus keluar oke kesimpulannya yaitu jika kita ini live streaming di YouTube ataupun di Facebook tiktok kita harus memperhatikan spek HP spek laptop spek PC dan video capture kabel HDMI itu harus sesuai spek HP minimal Pocho S6 Pro lah teman-teman bisa beli di link deskripsi saya dan video capture juga ada udah saya siapin kabel HDMI udah saya siapin di link deskripsi saya teman-teman bisa cek langsung kalau kualitas PC ataupun laptop itu minimal 5 core 5 ke atas kalau core 3 ke bawah itu biasanya itu lag dan blur walaupun internet bagus walaupun teman-teman sudah setting dari OBS tapi jika teman-teman mempunyai laptop core i5 ke atas dan internet bagus ya itu sudah pasti teman-teman ketika live streaming itu lancar jaya oke jadi semoga bermanfaat guys salam sudah semoga band stories ini Terima kasih.